Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke hari ini kita melakukan perjalanan Hai yaitu bertunjung untuk ke waduk gedung pengulang Oke tadi kita mengawali langkah dari desa Krapaklor karena tadi agak panas kita bertuduh alias nyip dulu tadi itu kita nyip di bawah-bawah di tengah sana karena tempatnya eksotis sehingga kami menyatakan untuk masuk dulu Oke lanjut kita buatkan menuju ke arah desa kemudian ke utara kita lanjut ini di sini kita menuju ke arah saluran ini untuk kontak kentang Hai Oke lanjut lagi disini pesanannya seperti ini dulu kita juga pernah kesini tapi ini kita lewat jalur yang berbeda nanti kita enggak belok lari tak lurus Ayo saya ingin menghasilkan seluruh tunjuknya Hai Oke berikutnya Hai di sebelah kanan ketang disubuhi oleh pemandangan yang menarik yaitu ini ada tuh orang yang jualan bonsai menurut kabar dan bonsai itu yang merupakan temannya itu harganya itu harganya uh dari yang murah sampai yang harga bisa puluhan belasan bahkan lebih memang keren sekali sih kita sebenarnya minap tapi cuma harganya mahal jadi itu pikir harus nabung berapa tahun dulu ya bisa beli bonsai keren ya ini sebelah kanan kita ada kerenatan air potong ini besar-besar dan dikelola dengan sangat baik sekali Hai Oke lainnya kita melalui jembatan kemudian kita turun sebelah kanan tangguh sebelah kiri pemukiman dan jalannya musuh ketemu Hai sedang membawa temu lawak jenuh yang sangat menyiapkan buku untuk melawan segala penyakit saya kadang juga menyiapkan sehat Oke terus kita belok ke arah kiri nah itu tadi ya ini masjid jadi kirgun untuk Kalimendeng ini udah masuk kita Kalimendeng nah ini kalau untuk ke arah kiri nanti bisa ke arah makam dan untuk pemak sodara saya nah kita lurus nah video ini seperti ini kita terus melalui jalan ini disini jalannya masih catar nanti kita yang mau menjelang ke arah waduknya kele ya ke kiri ruangnya Hai Pak BNC saya lupa nah jalan itu juga bisa lewat nanti menuju ke curug sadangan saya pernah disitu ya kapan-kapan kita main curug sadangan lah kalau sudah turun hijen kalau nggak turun hijen sih masalahnya airnya nggak beras masalahnya jadi kurang melambat eksotis nah ini depan ini adalah aliran dari aliran sungai yang bermata air dari curug sadangan oke kita larikan ke depan menuju ke arah ini barat pasti ke arah barat laut kok ya tersebutan oke terus terus kita lanjutkan persilangan ini ke belasnya juga komplek rumahnya kalau nggak salah kalau nggak salah sobat arumah di oke terus kita lanjutkan persilangan terlihat terlihat pada kapan orang jualan juga sayur macam-macam jadi kata saudara saya nggak perlu jauh-jauh ke pasar sudah sudah lengkap jadi saya harus sedikit mengajar alias siap-siap agak pencang kita mengayuh pedalnya supaya tidak nguntun karena kalau nguntun nanti ya agak lama agak cepet oke terus akan kita melakukan perjalanan buah ini terus ini mengulai sini pemukiman sudah tidak begitu banyak jadi kita ya harus akan tapi bersemangat lagi dan luansanya lumayan belum lemah lagi luansanya sudah memasuki paduk yang menguntukkan sumber mata air jadi banyak bahan nah ini kita masih menemukan rumah lagi jadi ada tukang kayu disitu oke setelah waduknya nanti ini kita masuk ke rumah lagi oke setelah waduknya bagian dari dari waduk ini karena waduk ini saya dulu pernah kesin bangda 2009 oke ini situasinya kita melihat dulu muteri muteri dulu ini belum banyak belum banyak pohon jadi waduknya itu kelihatan sangat eksotis sekarang sudah banyak di tumbuh lepon pohon tempat view pemandangan dari waduk itu sendiri nah ini sebelah baratnya langsung karena kalau nanti sebelah timur itu udah gunung sedikit terus jalan kaki kalau naik sepeda gak bisa nanti jalan ini ke arah sana terus naik nanti kita bisa melihat curug sadangan kita coba gak lama supaya orang agak lupa jalurnya 29 juga sih oke kita sekarang turun ini adalah tanggul yang dibuat untuk menahan air yang dibuat gunungan nah ini gunungan ini karena musim kemarau jadi gunungannya gak begitu kelihatan luas padahal kalau gak musim kemarau ini airnya penuh luas sih saya dulu terlihat sangat terus enggak enggak banyak ditemui oleh pohon-pohon sehingga gitu kelihatan banget luasnya tertutup sih ini sebas sana pada musim kemarau bendungan dari waduk pedung pengilon selamat datang ya di waduk pedung pengilon jadi kiranya dari kita cukup sekian semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa membuat teman-teman melihat ini pemandangan lain bahwa di dituruh itu ada waduk yang bermanfaat sekian terima kasih banyak kata layak mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh caw arfadar si sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya caw terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.